Beberapa optimisme juga menjelang pemilu di Amerika Serikat. Ini ada sentimen jika Joe Biden dalam beberapa polling yang memenangkan pemilu, ini akan terrealisasi Joe Biden yang memenangkan, intinya eskalasi perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok misalnya itu akan meredah, dan ini implikasinya juga pada stabilitas ekonomi, khususnya di kawasan Asia. Indonesia akan sangat diuntungkan dengan adanya stabilitas jangka panjang dari internal politik Amerika Serikat sendiri. Oke, dan yang kalau dilihat sebenarnya yang terjadi di Amerika Serikat yang menjadi pendorong utama adalah konsumsi rumah tangga. Nah kalau coba kita relatedkan dengan apa yang akan terjadi di Indonesia ini akan seperti apa? Kita juga base-nya adalah konsumsi yang kita harapkan juga sebenarnya bisa cukup menjadi penopang dan juga pendorong. Seperti apa Mas Bima yang Anda lihat? Jadi selalu ada kaitan antara pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Meskipun angkanya fluktuatif ya, setiap 1% ekonomi Amerika Serikat itu mulai menguat, itu bisa berdampak 0,01 sampai 0,02% terhadap PDB di Indonesia. Kalau konsumsi rumah tangga di Amerika Serikat itu mengalami recovery yang lebih cepat, maka efeknya akan ada permintaan barang-barang, khususnya barang-barang, seperti pakaian jadi, alas kaki, maupun makanan minuman, komoditas juga dari Indonesia. Ini akan mendorong kinerja ekspor kita lebih baik, surplus meraca dagangnya lebih berkualitas, sehingga ini akan berdampak juga pada industri yang ada di Indonesia, sektor komoditas yang ada di Indonesia ini mulai melakukan serapan tenaga kerja kembali. Nanti ada efeknya memang butuh waktu, tapi akan berimbas pada kenaikan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Harapannya ini tidak terlalu lama, awal 2021 harapannya konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah, ini sudah mulai kemudian ada tanda-tanda perbaikan. Walaupun tentunya membutuhkan waktu jeda biasanya, antara recovery di Amerika dengan recovery yang ada di Indonesia. Oke, recovery di Amerika Serikat memang masih menunggu juga, dari sisi data memang ada yang bergeliat, dan menunggu juga nanti hasil akhir dari pilpres yang akan terjadi di sana di pekan depan. Nah ini akan seperti apa, sejauh mana ini juga related dengan preekonomian di Indonesia, karena ada satu kandidat yang digadang-gadang akan jauh lebih pro ke emerging market, ada yang satunya mungkin lebih keproteksionis di Amerika Serikat. Yang Anda lihat seperti apa sih dari kemungkinan dua opportunity ini, impact dan dampak terhadap recovery yang mungkin saja terjadi di Indonesia, di dalam negeri. Seperti apa Mas Bima? Ya, semua pelaku usaha dan investor tentunya sudah mencermati apa yang terjadi jika Donald Trump memimpin. Ini kan sudah berdasarkan dengan data bahwa perang dagang sebenarnya merugikan kepentingan Amerika juga. Dalam jangka panjang banyak petani di Amerika Serikat juga merasa dirugikan. Untuk Indonesia jelas ya, kita mengalami tekanan pada sisi ekspor, itu juga dikontribusikan bahkan jauh sebelum pandemi, karena adanya trade war antara Amerika dengan China. Indonesia pun juga hubungannya dengan Amerika Serikat kurang berjalan begitu baik. Indonesia masuk dalam satu negara yang sedang diawasi betul oleh Amerika Serikat terkait khususnya fasilitas GSP, Generalist System of Preference atau kemudahan dan keringanan tarif yang diberikan untuk produk-produk Indonesia, pasar tujuan Amerika Serikat. Sebaliknya kalau Joe Biden yang kemudian memenangkan pemilu, Joe Biden pernah menjadi wakil presidennya Barack Obama. Dan dalam administrasi Obama hubungan antara Amerika dengan Indonesia, baik dalam hal perdagangan maupun investasi, itu jauh lebih baik. Artinya Joe Biden punya pengalaman lebih memahami emerging market. Harapannya ya setelah terpilih, Joe Biden itu bisa berkunjung langsung ke Indonesia kemudian melakukan realisasi komitmen-komitmen investasi Amerika Serikat.